Ini adalah para peserta yang mau ikut Desa Kanis. Saya akan bertanya-tanya terkait dengan para milenial dan peserta yang lain. Oke. Pak, hari ini saya bersama dengan salah satu peserta yang akan ikut Desa Kanis. Saya akan bertanya tentang mereka kenapa mereka mau datang mengikuti Desa Kanis. Pak, tolong berikan alasan. Apa alasan Bapak mau ikut Desa Kanis? Alasan yang pertama, saya sebagai ojol diuntungkan selama Pak Anis jadi gubernur. Karena apa? Pak Anis satu-satunya gubernur yang merubah peraturan Sudirman Tamrin, Gojek boleh ojol lah ya. Ojol boleh lewat. Itu satu bukti nyata. Dia pro sama kita orang yang kecil. Kalau begitu entar jadi presiden, itu kan berurusan dengan undang-undang tuh, undang-undang LJR. Apakah akan segera disahkan atau bagaimana menurut Bapak terkait di undang-undang yang pro terhadap ojek atau ojol? Nah, itu dia. Kita datang itu, ya kita mau desa Kanis. Kalau yang udah-udah kan nggak ada gerak-geriknya nih. Nggak mikirin lah, anggap. Nggak mikirin kita-kita orang nih. Mudah-mudahan Hanis jadi presiden, dia pro sama rakyat kecil, dia bikin kebijakan-kebijakan yang akan ngelindungin rakyatnya. Itu aja. Baik, terima kasih abang ya. Terima kasih abang ya.